Oke halo teman-teman semua, sebelum kita mulai ke video selanjutnya Disini gue mau ngasih tau informasi penting dulu nih Buat teman-teman yang mau beli jersi musim 2020-2021 di channel gue Kalian akan dapet promo, kalian akan dapet cashback nantinya Nah, gue bakal ngasih tau itu di tengah-tengah video ini Jadi gue harap kalian jangan nge-skip videonya ya Karena takutnya kalo kalian skip, kalian bakal ketinggalan dan kalian gak dapet promonya Dan promo ini juga terbatas, jadi ini cepet-cepetan juga jatohnya guys Jadi gue cuma ngasih untuk 20 orang Nah, kenapa cuma 20 orang? Karena sesuai dengan tahun, sekarang kan tahun 2020 Jadi gue ngasih untuk 20 orang pertama Dan diskon yang didapet adalah 20% Jadi 20 orang pertama dapetnya 20% gitu ya 20-20 gitu ya Sama lah kayak tahun kita saat ini, tahun 2020 gitu loh Dan 20% itu jadinya dapet berapa bang? Nah, 20% itu kalo misalnya kita kali dengan 125 ribu harga jersi ya Harga 1 jersi, itu kalian dapet maksimum adalah 25 ribu rupiah Jadi lumayan banget Jadi kalian seakan-akan tuh beli jersinya tuh cuma di harga 100 ribu gitu loh Jadi jersi baru, baru keluar, kualitasnya bagus, grade ori Thailand Kalian dapet di harga murah, yaitu 100 ribu rupiah gitu ya Bahkan gue juga kemarin udah ngasih tau kan Kalo yang kids itu udah plus celana Tapi kalo untuk yang dewasa itu hanya jersinya aja Jadi ya, ini adalah promo yang sangat menarik Jangan sampai kalian lewatkan Dan untuk temen-temen yang kemarin udah beli Jadi thank you banget sebenernya Yang paling utama gue mau ngucapin terima kasih Dan yang kedua gue mau ngucapin sorry Karena promonya baru gue realisasikan sekarang Sebenernya gue pengen ngerealisasikan itu beberapa hari setelah kemarin gue posting produk ini ya Tapi ternyata setelah gue promosi di akun Youtube PRW Channel itu ternyata udah langsung ada yang beli Dan gue langsung terang-terangan aja ada 3 orang yang beli gitu loh Yang pertama namanya Suherman Dia beli jersi MU yang terbaru ya Jersi MU yang terbaru nih, yang ini nih musim terbaru 2020-2021 Terus yang kedua adalah Sebentar gue cek lagi Abdullah Haris Nah Abdullah Haris juga kemarin beli di gue Dia beli jersi Chelsea Yang dewasa juga ukurannya nih yang ini 125 ribu Dan yang ketiga itu ada Yang ketiga Agnesio Agnesio CTO namanya Jadi dia beli itu jersi Barcelona Jersi Barcelona yang ladies Oke Jadi terima kasih untuk 3 orang tersebut Gue sebutkan sebagai tanda apresiasi dari gue ya Karena kalian sudah membeli di luar masa promo gitu loh Jadi thank you banget buat ketiga orang tadi Nah buat teman-teman yang lain Jangan sampai ketinggalan nih Karena Balik lagi promonya itu cuma untuk 20 pembeli pertama gitu ya Nah gimana cara pakai kode kupon atau kode promonya bang? Nah caranya gampang banget Contoh Misalnya disini kalian klik jersi yang kalian mau gitu ya Kalian mau jersi Chelsea yang ini nih Jersi Chelsea yang warna biru apa ya ini Biru sky ya Agak biru langit gitu Tapi agak gelap dikit gitu ya Nah caranya kalian tinggal beli aja disini Klik beli Nah kemudian disini kalian pilih barangnya Terus abis itu disini ada makin hemat pakai promo Nah ini kalian klik Tinggal kalian klik Nah tinggal masukin deh kode promonya Nah kode promonya itu apa? Langsung aja gue kasih tau disini Eksklusif hari ini IRW Official Gitu Jadi kode promonya adalah IRW Official Jadi buat teman-teman silahkan Sekarang buka aplikasi Tokopedia nya Langsung cari jersi yang kalian mau Langsung klik kode promonya Dan ketika kalian terapkan nanti Akan langsung ada tulisan Cashback 25.000 rupiah Gitu ya Dan cashback nya itu gak langsung dipotong saat itu juga ya Cashback nya itu nanti kalian dapat Setelah transaksinya selesai Ingat Cashback nya kalian dapat setelah transaksinya selesai Dan itu kalau gak salah cashback nya itu ke akun OVO Jadi Tokopedia itu kan Dia kerja sama sama OVO gitu kan Nah nanti cashback nya itu masuk ke akun OVO kalian Nah nanti di akun OVO kalian Uang dari cashback nya itu bisa dipake buat macem-macem Misalnya buat beli makanan Atau buat beli produk lagi di Tokopedia Kayak gitu guys sistemnya ya Jadi nah ini karena Belum jam 10 pagi Ini kan gue record jam 1 pagi ya Jadi ini masih belum kebuka nih Jadi nunggu jam 10 dulu Nah untuk video ini Gue rencanakan sudah naik di jam 10 Jadi buat temen-temen silahkan Langsung cepet-cepetan ya Pakai kode kuponnya IRW official untuk 20 orang pertama Dapet cashback langsung 25 ribu rupiah Lumayan banget kan Oke Jadi itu aja Jadi gue berharap semoga kalian sudah mengerti gimana caranya Dan jangan lupa Untuk masalah ukuran juga Jangan lupa dicantumin ya Misal kalian beli jersey Chelsea ini nih Jangan lupa cantumin ukurannya di catatan Karena kan ada nih ya di catatannya nih Kita cek Nah ini dia Ini kalian bisa tulis catatan untuk toko Misal size L Nah kayak gitu Ya Tinggal di klik aja Udah Abis itu tinggal masukin kode kupon Tadi IRW official Beres deh Tinggal kalian tunggu barangnya Tinggal kalian tunggu cashbacknya Kayak gitu ya Oke jadi Segitu aja Untuk informasi dari gue Semoga bermanfaat Dan Gue tunggu Untuk temen-temen semua Oh iya Jangan lupa di follow ya IRW official store jangan lupa di follow Supaya kalian dapet Apa ya Kayak informasi terkait masalah Cashback dan lain-lain Promosi dan lain-lain Itu kalian bisa dapet Setelah kalian follow gitu ya Jadi nanti bakal ada notifikasinya Bakal ada chat yang masuk Itu semua Karena kalian sudah follow gitu ya Jadi jangan lupa di follow guys Sekali lagi Oke Jadi terima kasih buat temen-temen semua Terima kasih juga untuk kemarin Tiga orang pertama yang sudah beli di awal Walaupun tidak dapet promo Ya setidaknya sudah gue sebutkan ya Siapa-siapa aja namanya Jadi terima kasih banyak Itu adalah apresiasi dari gue Dan terima kasih juga untuk temen-temen Sudah 81 produk Total berarti sama yang kemarin Jadi 84 ya Ya 84 produk terjual Dan itu sangat mensupport Channel ini banget gitu ya Jadi Selain gue buat video buat kalian Dan itu juga tidak berbayar gitu ya Kalian nonton gratis gitu kan Itu kalian juga mensupport channel ini Dengan cara membeli jersey di gue Itu udah sangat ngebantu banget Jadi makanya gue terima kasih banyak Nah rencananya nanti di toko gue ini Juga bakal ada produk-produk lain Ditunggu aja Kayak misalnya sepatu bola Atau celana bola Atau ya yang lain-lain lah Macem-macem lah ya Bahkan selain di luar sepak bola pun Gue rencananya bakal gue taruh disini juga gitu loh Jadi ada merchandise juga nantinya ke depannya mungkin Insya Allah ya Kalian doakin aja Dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak atas supportnya Temen-temen semua yang gak bisa gue sebutin satu persatu Jadi ya Manfaatkan promo ini dengan sebaik mungkin Sekali lagi untuk 20 orang pertama aja Oke Jadi segitu aja Kita lanjut ke video yang berikutnya Thank you guys Oke halo temen-temen semua Selamat datang kembali di DRW Channel Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan serial Viva 20 Chelsea Karimut kita Dan hari ini kita akan memainkan dua pertandingan Yang pertama lawan Villarreal Diajang kompetisi Europa League ya Yang kedua kalau gak salah lawan Cardiff Ya bener Kita menghadapi Cardiff City Di kompetisi Premier League Lanjutannya ya So far kita udah ada di peringkat 6 Di kompetisi Premier League Semoga bisa terus konsisten Dan semoga kita bisa nyalip Liverpool ya Di peringkat pertama sementara Oke kita kembali dulu ke kompetisi Premier League Oke ini Viareal juga salah satu tim yang belum kalah ya Di Europa League selain kita Jadi poin kita sama Viareal sama Sama-sama 3 poin ya Oke ini Kita rotasi aja kali ya Bentar bentar Oke decline rise Bermain Terus Siak main deh Temnya Abraham boleh Polisi kita ganti aja ke Ethan White kali ya Mana Ethan White Kita coba turunkan lagi dia Oke ini dia Ethan White Polisi ke istirahat dulu aja lah ya Gantian Terus Lini pertahanan kita coba Christensen dan Zuma deh Onana juga kita turunin Left back Alonso Right backnya Si Rhys James ya Oke kayak gini aja Hampir 90% sih Gue Ganti pemain Inti kita ya So yaudah Gak apa-apa Kita coba aja dulu ya Karena memang ini kan sebenernya Pemain inti Ataupun pemain Kedua kita Pemain substitute kita Juga sebenernya Bagus-bagus ya Soalnya kan pemain substitution kita itu kan Sama aja kayak Squad kita di musim lalu kan Dan musim lalu itu Kita sebenernya Gak jelek-jelek amat gitu loh Cuma di Premier League aja yang agak jatuh memang Oke ini dia Chelsea vs Villarreal By the way buat temen-temen yang mau tau Ini itu gue Sebenernya Record di hari yang sama kayak kemarin ya Jadi ini sama Hari Minggu 23 Agustus Jam 12 lewat 17 Basically Dan ini Kode promo Kupon Tokopedia Di IRW Official Store Itu sudah ini ya Sudah Apa namanya Sudah rilis Jadi buat temen-temen Silahkan di Cek Tokopedia IRW Official Store Untuk mendapatkan diskon 20% Terima kasih telah menonton! Oke itu ada Santika Zorla ya Di VRL Oke kita langsung mulai guys Kalau gitu ini dia babak pertama antara Chelsea Versus Villarreal Semoga Andre Onana penampilannya Lebih baik lagi ya Oh langsung ke tackle Hakim Ziyech Kasih kartu kuning oleh Wasid Santiago Caceres Dequan Rice Nope Bentar Cure dan Iya pelanggaran lagi ternyata Oke kita coba Pakai siapa ya Alonso kali ya Free kick akurasinya Bagus Alonso nih Let's go Marco Salonso Terlalu melebar dikit tadi Gak dikit sih itu lumayan jauh ya Oke kita lanjut Nice This James Nice banget sih Come on Temenya Braham Cakep No Ethan White Oke Alonso sudah Tidak begitu kencang larinya Tampaknya Oke nice Dan kenapa disini gua nurunin pemain rotasi Karena menurut gua saat ini kita tuh lagi urgent di Premier League ya Jadi untuk Europa League ini sebenernya kita masih aman karena kita kemarin habis menang kan Dan ya kebobolan sial emang Gak usah ngomongin menang pas lagi main sih Ya maksud gua Ya maksud gua Kalau kita kalah pun di pertanian kali ini tuh ya masih aman lah gitu istilahnya Sedangkan kalau kita kalah di Premier League itu tuh udah kayak Udah kayak gak ada ampun lagi udah Bisa-bisa kita ketinggalan jauh sama yang lain Jadi makanya disini gua nurunin pemain rotasi Oke Santi Cazorla nyetak gol Dan dari kemarin tuh kita ini terus ya Kebobolan duluan ya Lawan siapa tuh? Fulham Kebobolan duluan kita Terus lawan Siti juga kebobolan duluan Oke Yah Ya ampun gua mau ngoper ke Ethan White tadi Kayaknya stick gua salah deh tadi Ngopernya Oke Aduh Samy Abraham gak selincah Werner sih Sayangnya Nice Declan Rice Chris James Newton White Oh cakep Chris James Yuk Tahan Yang Lupa gua harusnya jangan dioper ya Jorginho Yes Oke cakep Aduh ketahan Oke sabar Iya ampun Kerebut loh Santi Cazorla Lagi on fire nih kayaknya dia nih Ayo Lonso Jangan lemes Ayo Lonso jangan lemes Oke good Idih Bolanya kenapa Begitu Weh Lolos dong Nice save sih Oke untung Offside Zuma Oke Hakim Ziyech Udah lah Offside Oke Zeech Good Temenya Abraham Oke cakep sini Nggak offset Aduh Zeech Kiri sih Kakinya ya Gue padahal mau Placing kesana loh Tadi loh Kekiri Kenapa jadi Ke arah kanan Ini minimal Imbang lah Nggak apa-apa deh Asal jangan kalah aja Kekiri Pistim Zeech Zeech Ahla Ha Jorginho Sabar Yes Aduh susah banget sih Penuh banget pak Brake nya Tahan Ah lah Susah Dapet lagi Aduh gak dapet Alonso Oke halftime whistle Skor sementara 1-0 untuk Villarreal Oh ya untuk 2 pertandingan di episode ini Kayaknya gue mainnya cuma 4 menit 4 menit aja ya Kalau ketemu tim besar Baru kita mainnya 5 menit Kayak biasa Oke Jorginho Yuk Temi Abraham Ada orang gak tuh Oh Hudson O'Doy nya di belakang Oke Support 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 Temi Ya ampun Temi lama banget shootingnya Press terus this James Press terus Press terus Jangan mau kalah Oke Alah Salah tuh gue tuh Aduh kan Sekali salah pergerakan di FIFA 20 tuh gak dikasih ampun sih Oh Nana lagi-lagi harus kebobolan Dapat aja loh Bentakur Oke good Declan rise Temi Abraham cari ruang dong Nah cakep Yuk Bisa bisa sih Bisa sih ini Astaga Temi 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 Tch Oke Gak apa-apa G-H Astaga Kalah dong bodi nya Wow Nice Onana Titan White Yah Gak bisa Ethan White Oke Sunodoy Kalau Sunodoy masih bisa deh Kecepatannya tuh masih dapet Edda Si Temi Diem-diem baik tuh Bukannya Deliver bola Aduh Maksudnya Bukan deliver sih Apa namanya Receive Receive Deliver mah yang nyampein ya Oke Ethan White tadi agak sedikit Salah pergerakan Dibaca dengan bagus sama Reese James Masa kalah sih kita sih Lawan VR Boy Emang harus pake ini kali ya Tim utama terus kali kita ya Eh udah hampir aja itu Eh udah hampir aja itu Tan White kita ganti Muset Masih sempet aja itu Shooting kayak gitu deh Nice Nice Alah Banggaran lah Oke Oke Mana nih Astagatemi Temi Oke Declan Ray sih dari tadi cakep ya Dia berhasil ngehalal terus Ya ampun Cari ruang dong Odoy Ya abis waktunya Oke Gak apa-apa Dan ini gue sengaja Gue gak ganti pemain ya Supaya pemain utama kita tuh Fit nantinya Jadi emang sengaja Gue gak ganti pemain nih Oke udah setengah satu Pagi sekarang Jam menunjukkan 0.30 Oke selanjutnya kita akan menghadapi Cardiff ya Ini kita wajib pake squad utama sih Soalnya kita udah ngorbanin Pertandingan sebelumnya ya Oke Eh salah 4 menit aja Yuk let's go Tapi Ziyech masih main lagi ya Gak apa-apa ya Harusnya kita ganti ke Mason Mount aja tadi Oke nanti aja lah Babak kedua mungkin Oke We're back in Premier League Oke langsung aja guys Kita mulai nih dia Babak pertama antara Cardiff City Versus Chelsea Let's go Dan untuk video hari ini Kemungkinan tayang di hari Selasa kali ya Karena gue hari Oh nice safe Karena gue hari Senin Itu Ada jadwal Ada jadwal kerja gitu Jadi Mungkin selasa deh Baru bisa naik videonya Oke Dapet Kepah Sekali lagi Jangan lupa buat Temen-temen Yang mau Beli jersey terbaru Musim 2020-2021 ya Silahkan Oke Bentar Hazard Dapet Ya ampun Pas di tengah dong Werner Wah gila Itu keeper Jangan lupa di order Dan batas waktu Cuma sampai Minggu depan ya Itu minggu depan Terakhir Hari Minggu Dan untuk 20 pembeli Pertama aja Jadi pastikan Kalian sudah Dapet itu ya Eksklusif Pokoknya Oke ZH Hazard Banner Oke Kulisik ZH Wah Sampai mental Gitu dia Oh Keepernya Neil Etridge ya Pantesan Iya Etridge Jago sih Hazard Nggak nyampe Mendelslang Tapi di pertandingan ini Kita dominan sih Kelihatan banget ya Bedanya ya Sama Pertandingan sebelumnya Di Europa League Kita jauh lebih Menguasai jalannya Pertandingan disini Ya ampun Wah Kepah Untung aja Keeper kita GG Cakep Let's go Oke Lari lagi Ih Manis Hazard Ya Offside Tipis sih itu Kayaknya deh Itu kayaknya tipis banget sih Agak telat emang Gue mencetak tadi Atau Hazard agak kurang Mundur dikit lagi Oke Hazard Langsung Nah gitu Werner Ya ampun Nggak masuk Gak biasanya Werner Agak kejauhan Ngambil ancang-ancangnya ya Aduh Aethers juga tadi Ngebacanya cepet sih Nice Chill Ini jangan Jangan sampe kita nyerang doang Tapi kagak gol-gol ya Itu yang ngeselin sih Terus tiba-tiba Sekalinya Cardiff nyerang Kebobolan gitu Itu yang paling Bikin nyesek Conte Pulisik Conte Aduh kebaca Oke Oke Good Hazard Giorginho Hazard Werner Timo Werner Wah Aethrich Aethrich Oke Corner kick Waduh Kebodi Itu dia Halftime whistle Mana waktunya cepet lagi ya Cuma 4 menit nih Kayaknya Kita mesti Bener-bener Manfaatin banget Jangan ada Kesalahan Kita dari tadi Udah nyerang terus Masa gak Gol-gol Oke Conte Ya ampun Gak ada Petirginho Bahaya Oke Untung aja Kebaca sama gue Aduh Awas Tukan Tukan Oh Nice Save again Kepa Untungnya Gila Kepa disini tuh Reflekenya Cakep banget ya Oh Hampir 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 Gila Udah mulai ngegas nih Cardiff nih Kita mesti cepet-cepet Nyatak gol nih Kalo gak mereka Yang ngamuk Tukan Oke Hazard Ambil Oke Good Oke Nice Winner Aduh Ketebak Nice Nice Oke yuk Bisa Winner Please Timo Werner Timo Werner Yes Finally Aduh Akhirnya Werner Breaks the deadlock Ayo Bisa yuk Bisa yuk Pelan-pelan Tapi pasti ya Di Premier League Gila Winner Dah Udah larinya kencang Shootingannya bagus Etheridge juga itu Baca bolanya tepat banget Untungnya masuk ya 11 gol Di kompetisi Premier League Untuk Timo Werner 11 gol 11 gol For 11 Number Ya Oke Ross Uh langsung jauh Awas Oke Nice Ah kebaca Pedrosa Rals Werner Cantik banget Ziyech Bisa gak nih Oke Ya ampun Hazard Tau gitu Ziyech aja tadi Yang nendang Ziyech kita ganti Ke Kovacic ya Oke bisa yuk 20 menit lagi Guys Jangan sampai Lengah Sabar 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 Uh Gila Berapa pemain tuh Tadi Berapa pemain kita Sliding tackle Semua ya Aduh Kovacic Seharusnya lari Tadi Oke Good Jorginho Hazard Kovacic Kovacic Kulisik Arnold Crossing Ketengah Hati 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 Sabar Ah Cakep Oke Good Hazard Oke Jorginho Cantik Pulisik Christian Pulisik Shooting aja kali ya Shooting Sundul No Oke Hazard Kayaknya kita ganti deh Ke Atsunodoy Oke Sabar Tiga menit lagi Jorginho Oke Aduh Kalah kali ini Wenner Sabar 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 Hati-hati Good Hudson Nodoy Jorginho Oke Yuk Bisa yuk Hudson Nodoy yuk Wenner Alah Ketangkap Dan itu dia Full time whistle Yang Membuat Chelsea Menang atas Cardiff City Kita liatnya ya Goal semata wayangnya Werner Tapi ini kita liat dulu Peluang-peluangnya Banyak save-nya Kepas disini ya Ini yang pertama Ih gila itu kuat banget sih Uff Itu yang kedua ya Nggak Nggak jatuh loh itu Siapa itu Pedrosa Tendangannya juga bagus banget Ngelengkung gitu kan Dan Kepa Aduh Nice Eh Sabar Kemudian ini Miss By Werner Sayang sekali Uh Biasanya masuk loh Oke dan ini save Yang dilakukan kembali Oleh Neil Attrich Kemudian Kepa Tidak mau kalah Uh Krusial-krusial banget sih Penyelamatannya Kepa ya Oke Daniel Martin Ini miss Sundulan ya Kulang salah ya Oh iya bener Kemudian akhirnya Yang kita tunggu-tunggu Datang juga ya Timo Werner Melewati satu pemain Cardiff ya Terakhir itu doang Dan akhirnya menekulkan Neil Attrich Ada miss disini By Eden Hazard Masih jauh Kemudian Kulisik Gitu dia Werner Kembali jadi Man of the Match Dengan Poin 8,4 Terima kasih Oke Itu dia Dan Kita masih di peringkat 6 Ternyata cuma Uniknya adalah Sampai peringkat 4 itu nilainya sama ya 17 17 poin dan Liverpool kayaknya menang lagi tuh Liverpool, City, United menang tuh Oke jadi persaingan cukup ketrot sih Sebenernya sih Sebenernya ini kita udah masuk 4 besar ya Cuma karena ada poin yang sama yaitu Arsenal sama Spur Jadi kita masih di peringkat 6 gitu ya Nanti kalau misalnya kita konsisten Menang-menang terus ya mudah-mudahan lah 3 besar, 2 besar Juara, amin ya Oke jadi mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Dua pertandingan yang cukup kontras ya Yang satu kita kalah, yang satu kita menang Dan keputusan gue untuk Menurunkan pemain utama di Premier League Kayaknya tepat banget sih Jadi mungkin segitu aja dulu dari gue Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa kunjungi Tokopedia IRW channel di IRW Official Store Kalian follow dulu tokonya Jangan lupa untuk update Update terbaru selanjutnya Nanti bakal ada di sana juga pastinya ya Oke jadi segitu aja dulu Don't forget to like, comment, share, dan subscribe Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya Bye, thank you guys Let's keep the blue flag flying high Come on Chelsea Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax